Setelah itu pemirsa menjelang hari raya galungan omset pedagang penjual dodol di desa pengelatan Buleleng meningkat drastis. Produksi dodol tidak hanya di seputaran kota Singaraja Buleleng, dodol yang rasanya sudah tidak diragukan lagi tersebut juga dikirim hingga ke seluruh Bali. Menjelang hari raya galungan dan kuningan, puluhan pedagang dodol di desa pengelatan Buleleng ketibaan rezeki dan salah satunya adalah ketut Somarika. Sejak sebulan terakhir, pesanan dodol yang dibuatnya meningkat drastis. Bahkan ia bersama beberapa karyawannya, memproduksi dodol lebih dari 3 ton akibat banyaknya produksi dodol untuk memenuhi meningkatnya permintaan. Terkadang para pengusaha dodol menambah tenaga kerjanya dan jam kerja. Bahkan banyaknya pesanan tidak hanya berasal dari kawasan Singaraja, tetapi juga dari berbagai tempat di seluruh Bali. Seiring naiknya harga bahan bakunya, harga dodol per kilogramnya pun ikut naik. Di desa pengelatan, harga dodol ketan tersebut dijual Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Dengan yang bisa dodol ya kira-kira 3 ton ya, 300 ton. Itu dibawa kemana aja Pak? Seluruh Bali lah. Yang penting kan dijual-jual Bali di jogger. Tapi sejauh ini persiapan sudah berapa lama? Sudah sebelum gini, sebelum dumpak pengatang. Itu dijual berapa per kilonya, Bu? Kalau per kilonya, kalau diagen lah, Rp30.000, satu kilo. Tapi sejauh ini, Bu, kekian gandungan sendiri masyarakat yang datang ke sini banyak lah, Bu? Banyak lah, lebih banyak sekali Pak Nki. Lebih ribuan orang lah. Desa pengelatan memang sudah cukup dikenal sebagai desa pembuat dodol. Tak heran jika menjelang galungan, halaman rumah yang dipenuhi dodol menjadi pemandangan tersendiri di desa pengelatan. Komang Yuda Balita.